hai 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 gimana masih enggak mau Mas Halo kok tiba-tiba saya disini ya ada-ada sosok yang merasuki Mas J mas coba dijelaskan Mas Putra tadi kalau untuk sosoknya dia adalah orang tua cewek dan menurut cerita dari bahwa siapa tapi namanya Sumari jadi namanya besmarik-besmarik itu dia adalah orang yang mempunyai benda kepada salah salah satu laki-laki karena laki-laki tersebut sudah membunuh ibunya kalau soal itu dia enggak berita dan ketika itu bahwa itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia seorang perempuan seorang perempuan cuman dia menaruh rasa dan yang sangat luar biasa seketika itu juga Mbah Sumari langsung pergi mencari dukun untuk mengilmu mencari ilmu dan dia itu mendapatkan dukun dari dukun sini-sini dia sudah melakukan tirakat-tirakat berasa ilmunya sudah didapat dia langsung turun lagi ke rumahnya di dunia dan dia setiap orang yang tidak dia suka langsung di Suwantat langsung Suwantat itu pojem jadi berhasil ya berhasil ilmunya berhasil cuman yang bikin sedih itu ketika Mbah Sumari itu udah menyantet beberapa orang pas malam hari ketika Mbah Sumari itu tidur dia dapat mencari ditemui ditemui sama ibu Oh ibu yang dibunuh sama laki-laki tadi datang ke mimpi Mbah Sumari sudah kamu berhenti bertopatlah ketika itu Mbah Sumari langsung terbangi merpas itu juga denger suara takbiran takbiran nangis Oh berarti lebaran mungkin pas lebaran orang tahu tapi bilangnya takbir doang sih berhenti-berhenti ketika itu langsung si Mbah Sumari nangis kayak gimana langsung dapat didaya dapat didaya pengen mempunyai rasa ingin bertopat dan karena langsung seketika gitu ya ini ya bangun gitu secara langsung itu tadi ya datang ibunya dibangun kecuali lah tiba-tiba kebetulan kebetulan ada warna itu tadi mungkin di hatinya semakin terlalu Hai waktu langsung lah dia juga bertopat mencari Ustadz untuk mengajarkan ya mungkin tata caranya dia supaya bertopat-topat bagaimana miripnya lagi ketika dia sudah bertopat menjalankan sudah sholat sudah zikir dan dia di rumah itu zikir saking kusuknya ada warga yang kotok-kotok mau masa Nah Sumari itu dia enggak mau 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 karena warga disitu udah geram udah geram sama Mbah Sumari itu karena dia tapi kan udah tupat bahwa warganya itu masih enggak percaya Mas enggak enggaknya belak-belakkan Oh jadi cukup dia itu udah terkenal jahat bahwa dia mengakui bahwa dia dukun dan dia yang membunuh orang-orang yang mati ini ya bener-bener wakil saking sakingnya itu dia terus pas setelah ditetok kotok wak kan enggak denger tuh jadi tentu juga enggak ada yang bukain di dua berat jawa-jawa saking kusuknya itu juga dua berat tanpa bicara gimana-gimana Mbah Sumari ketika sedang zikir kayak gini langsung dituare bawa keluar dan ternyata kita sudah disiapkan lubang-lubang untuk untuk ngobrol hidup-hidup mas jadi berhidup-hidup Mbah Sumari yang tadi lagi zikir itu ditarik sama lagi kukur hidup-hidup hidup-hidup nggak harusnya warga pas grebek Mbah Sumari mereka melihat Mbah Sumari lagi gitu langsung dong niatan untuk ini harusnya langsung terhenti dong Oh bener ya mungkin saking menuapnya murta udah nggak gagas lah gitu nggak mungkin lah masa nggak nungguis gitu aja kayak nggak percaya masyarakat yang nungguis lalu pisan yusaha ngelar terbayar menghendiri setelah dicubur gimana Mbah Sumari itu selama 15 detik masih sadar dan disitu dia hanya merasakan bolak dan dia semakin lama semakin tidak bisa menahan dan tanah yang menimpa badannya disitu juga semoga Mbah Sumari dapat tempat yang ini yang indah di sejauh ini di keadaan diam mati sahit sih Mas kalau menurut saya eh tadi saya bawa menutup kamu saya ngerokok dulu baru nyalain iya ngerokok mulu masih mulu apa belum saya baru buka rokok ini baru ngerokok mulu masih rokoknya di mulu hehehe Nanti mana silit hahaha saya silit maskin dulu kegul oke pola mendul banyak teman-teman yang kangen sama mendut katanya pasul ya air-airi sumlep bui kita udah air-air ini saya merasa mendut bahkan lebih sering daripada yang dulu-dulu ya kemarin juga waktu ngecek waktu ngecek itu loh Mas kan sebelum masih apa ngambut itu kan mendut diberi jajanan tuh sama kita yang dapat kiriman dari kakaknya tuh dia kan dikurung di kamarnya masih buat makan jajanan nah ketika kita siap-siap mau berangkat ekspor tiba-tiba dari belakang basecamp tuh ada bunyuk rosak gitu takutnya bambunya itu patah gitu Mas hebarin rumah iyalah kita langsung cek eh malam mendut ikutan keluar itu katanya apain sih berisik-berisik dan kurang lagi makan gitu tuh cukur pelan-pelan makanya dude udah lama kamu juga pelan-pelan ya ini banyak temen-temen yang kangen katanya Assalamualaikum tawanan paling ya ini telan yang lalu hahaha hahaha kalau dendut yang jangan terus ini Jepang Mas Putra jadir pokok pukul-pukul jahatnya gimana coba buji lasik tukang ledekin ledekinnya gimana ledekin oh, menutup tukang habisin bataman mulu apa bagi-bagi apaan atau talaman yang lainnya enak diginin setak ya itu saya ngajarin mendut pertama kenalan langsung ke ditunggu dulu pas saya kenalan sama mendut itu didian kamu kan seperti itu sampai gini mas Putra ada yang komen di saya mas Putra sensitif banget sama mendut apa gara-gara kebawa sama profesinya kan profesinya kan satam kan harus tegas keras gitu mas dud profesinya satam sama kayak mas Yanto dulu satam satam iya kan di sensor mas oh iya apa itu pengaman mendut mau gak dilatih sama mendutlah baris-baris kuat jadi mantep ya lapor 86 eh tapi kan itu udah kuat Allah enggak dia mau bisa boleh kencang enggak bisa enggak bisa kan yaudah dia enggak jalin waduduh mau gak mas mau gak mas coba lari lari mas enggak mau doso aja coba karena tadi apa tadi satam pam itu gimana itu gimana coba yaudah ngapain itu kalau jadi saat pam itu jadi saat pam iya kerjanya ngapain jagain dud jagain jagain sekolahan sekolah aset eh mati ngambil ya sekolahnya sih enggak dalamnya isi sekolahnya itu kan ada alat-alat sekolah komputer segala macem lah banyak anjur kocoknya tidur enggak ya enggak orang kerja kok tidur enggak dibayar kalau tidur enggak waktu itu bilangnya katanya sekolah enggak kan yang dijaga enggak orang sekolah 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 yang sekolah edut edut kemarin kan mendutnya tanya pengen punya pacar eh di tempatnya mas putra kan banyak pelajar yang cakep-cakep tuh tanya mas putra namanya siapa mas putra ya suti 毋 tapi baikkan jangan dantem ulu kamu tuh kalau mas putra canes berantem dia gak mau minta maaf kamu yang salah kamu yang salah anda oh mas putra tidak oh tadi kamu tidur kamu enggak sadar ngentutin saya kemana namanya siapa mas waktu ketemu ini kita pulih cipre menurutnya ada yang mana? menurutnya terus terus Cemplon enggak mau siapkan Cemplon Dame seplon Apa plon? Kita mau tengah Dut Dame plon Ya, udah mese enak enak rada itu panggil cemplon Dame orang Minta maaf Yaudah Ya, saya maafkan Ya, saya maafkan Gimana sih? Tadi kamu bilang apa? Minta maaf Minta maaf Ya, apa yang makapin Kita harus buah maaf Minta maaf Ya udah Menurutnya mas saya panggil ke sini Itu banyak teman-teman yang kangen Katanya Salam-salam Dut Buat saudara-saudara Dut Ini loh yang senter-senter ini loh Teman-teman ada di sini Padang-padang itu loh Ini? Ya, di situ Ada teman-teman banyak Ada dulu Halo Halo teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman Halo Mendut Saya Mas Yanto Eh? Betul banget Ya kan saya di depannya Mendut Tak terlihatan Halo teman-teman Halo teman-teman Mendut sayang kalian Mendut sayang kalian Mendut sayang kalian Jangan kangen-kangen mendut ya Maka gitu Iya kan Kalau kangen terus Masa mendut Dikeluarin terus Ini bener-bener teman-temannya mana sih? Ya nggak kelihatan Nah ini Mas Yanto Bila banyak tewek Nah ini Mas Yanto Mas Wiwin Mas Yuli Mas Yanto Tuh Ada empat Teweknya mana? Wiwin Iwin 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 sama Yuli Iwin sama Yuli Iwin sama Yuli Apa itu lu tutup sini? Yang nggak kelihatan Ya di sini di belakang Itu di belakang kamera Yuli malu-malu Apa tadi? Halo teman-teman Halo teman-teman Mendut sayang kalian Saya sayang kangen Udah ya Kangen mendut sama eh kangennya sama mendut Tengah kangen sama mendut Mendut sudah keluar nih Mendut sudah keluar nih Mendut masuk lagi ya Mendut main lagi ya Mendut main lagi ya Masuk lagi ya Masuk kemana? Masuk ke botol Mendut nggak mau Mau Nggak mau Mau kemana emang? Mau main Yaudah nanya ditulik gedruwo Nggak mau Yaudah mau masuk botol Nggak mau Mau kemana? Mau main Mau ditulik gedruwo Main sama kalian? Nggak mau Nggak mau Enggak aja Kamu tuh disini aja Dini aman Disini Ya Mendut mau Wuuu Nanti Agak ketemu disana Mata Pukul Keculek Koyok singa mukanya Ini belum Sekaratur maut Tidak Masuk ya Tadam 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 emang memutusnya kentut paling mencegah ngentut ngentunya ngentutan kok gue ngunin lu sih ngembutan kok gue ngomongin lo sih gue ngomongin lo sih gue ngomongin lo sih gue ngomong ini nih 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 apa sih itu nih kok kayak ada orang bagi baginya rubek-rubek gitu loh ini juga tinggal terluka parah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa ini siapa yang keras mah suka kalau nanya kalian adalah anak muda anak muda harus menjadi orang yang paling kuat barisan terdepan dimana pasukan itu dipimpin oleh para pemuda-pemuda yang kuat eh bentar-bentar ini apa sampaian dari kerajaan atau gimana sih kok gaya bicaranya kok ini dia bicaranya tegas juga salah satu pejuang zaman peperangan pada zaman dahulu peternya sentara zaman dulu siapa nama kamu nama saya adalah Alim Alim Bang Alim Pak Alim iya kalau dia tahu kok saya lihat tadi kok eh pakaian kamu kok kayak terkabit-kabit atau mohon maaf petek-petek kayak gitu peperangan dimana-mana seperti akan suapan setiap hari untuk kita kita ditangkap kita disiksa kita dihancurkan ditembak di kepala ditembak di dada mereka yang tidak punya adab meniksa kita semua kita diculik satu persatu disiksa hingga aja menyebut kita satu persatu perjuangan kalian bukanlah apa-apa dahulu pemuda-pemuda seperti kalian sudah memegang yang namanya senapan sudah diajarkan untuk membunuh manusia satu dan yang lainnya untuk membela apa yang mereka bela saya ingin membakar semangat-semangat pemuda di zaman sekarang saya melihat banyak pemuda kita semua sedih memperjuangkan bangsa ini di zaman dahulu memang benar memang benar yang dikatakan Pak Lim banyak pemuda sekarang justru bukan membela negara justru merosak negara banyak banget kita dipukuli setiap hari kalian makan nasi kami dipukuli kami dipukuli hingga dimana ada satu titik terakhir jika semua sudah merasa sakitnya siksaan tersebut kami dimasukkan ke lubang sumur dijadikan satu dimana kepala dahulu yang jatuh dibawah kayak ini ya kayak cerita masa PKI apakah kalian mengetahui kalau tersebut sedikit-sedikit mengetahui tentang apa yang dimaksud itu lubang buaya itu itu adalah lubang nerakanya dunia bagi para kami pejuang-pejuang negara ini kalian seharusnya menjaga bukan merusak atau membuat sedih kami para pejuang yang berjuangkan bangsa ini kita melihat kalian menari-nari sehingga kami merasa perjuangan kami adalah perjuangan yang sia-sia kalau bagi kami yang menari-nari itu cuma ok tidak semua warga atau bangsa negara itu menari-nari daya seminggu kami tidak ada ya terima kasih banyak atas perjuangan kamu dan teman-teman perjuangan kamu yang telah merelakan mengurbankan nyawa demi harinya nama bangsa ini dan insya Allah kami sebagai penduduk muda akan melanjutkan perjuangan kamu dimana dulu kamu melawan penjajah itu masih ringan tapi sekarang kita melawan bangsa sendiri itu yang harus disediakan doakan kami agar kami bisa seperti ini sukses mengembarkan semangat kalian salah semuanya kita disiksa kami membayangkan aja begitu mirisnya apalagi kamu dan teman-teman perjuangan kamu yang pada saat itu ada dan dikejadian yang sebenarnya saya tidak bisa membayangkan itu dari kami dipotong satu persatu untuk merasakan sakitnya sisaan tersebut astagfirullah rinding saya dengarnya kuping kami diiris satu persatu lidah kami dipotong astagfirullah kalian para pemuda harumkan nama bangsa ini tujuan saya kesini hanya ini mengubarkan semangat kalian para pemuda iya pak siapa baik terima kasih semangat semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benar-benar